Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa billahi shahidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in. Suratah wa salaman daimayni mutelazzimayni ila yawmiddin. Amma ba'du falahawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Habai banal a'izzak wa ulama anal kiram. Wa bila khusus al-mukarram habib abdul rahman. Al-mukarram habib idrus. Al-mukarram habib muhtor. Dan seluruh habib. A'izzakumullah. Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para masyayi, para kiai, khususnya pengasuh pesantren dan masjid salawat wa ta'alim, Yaitu Kusrofi'ul Hamid bin Kiai Haji Abdurrahim. Dan seluruh zurriyah serta keluarga besar dari Romoyai Abdurrahim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bahwa malam hari ini kita dapat menghadiri khulnya para awliya. Para wali-wali Allah. Para kekasih-kekasih Allah. Juga kita dapat menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang didahului dengan Riyadhah 40 hari. Hari ini kita masih maulid. Saya lihat di tanggalan tadi hari ini sudah tanggal 12 Pak Domulut. Anggap saja ini bulan maulid tanggal 42. Tanggal itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah semangat kita, niat kita untuk terus menerus mencintai dan menanamkan mahabbah kepada Allah SWT. Ma'ala. Mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mahabbah kepada para awliya Allah. Dan semangat untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kita yakin seyakin-yakinnya. Bahwa hanya dengan cara itulah. Cara mengikuti ajaran Allah. Mengikuti ajaran Rasulullah. Mengikuti ajaran para awliya dan as-salafu sholih. Kita akan jadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Itulah Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Tanggal itu tidak penting. Yang penting hati kita kita tanamkan. Semangat untuk terus menerus. Wa'bud robbaka hadjaya tiakal. Yakin. Kita ikuti ajaran Allah. Sampai mati akan menjemput kita semuanya. Mudah-mudahan mati kita semua dalam khusnul khadimah. Amin. Tadi sudah panjang lebar disampaikan. Mulai dari pembacaan hadis harba'in. Salawat Nabi. Yang sampaikan oleh Al-Mukarram Habib Muhtar. Semuanya sudah cukup. Baik. Sempurna. Yang sampaikan oleh Al-Mukarram Habib. Sangat besok. Yang berkata dari Al-Mukarram Habib Waftar. Clop. kanton ibu kemauan sorot yang riki mangan sing disik karo ibu ini katah budi masak masak ibu jadi gue terus katah-katah samu nengok samipun sampun dalu iji kalau bahasa Indonesia hari ini sudah selamat pagi dalu kiwayai medali alu poroh hadiri uloh bikin matur setunggal kemauan coro jawa ngi benjawa Allah subhanahu wa ta'ala maringi dawuh datang kita tentang apa esensi dan hakikat dari kakutusikun kajin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bismillahirrahmanirrahim lakat mannallahu ala lmu'minin iz ba'asa ini 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 teman-teman ini 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 ditambahkan teman-teman lanih lanihud adawat tawqid kutlih adawat tawqid jadi tawqid ini maknanya menguatkan luru itu teman-teman ya Allah sikidawuh sikidawuh Allah pakai tawqid dua lagi ya Allah ya Allah Allah teman-teman wuz paring kan nugerahan paring nikmat senggede kan nugerahan ibu maknanya yang sopo kepada orang-orang mu'min termasuk kita kita ini orang mu'min semuanya ya ini kita ini orang mu'min diparing kan nugerahan senggede karo Allah apa rupanya izba'asa fihim rasulam minhum yuk minali kogus di Allah mutus rasul sengkoh mu'min mau sabata rasul mau yakni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diterusakan kalian Allah sing nabi rasul mau ditugasi yajru'alaihim ayatihi macak-macak no ayat ayati Allah siji ayatnya wotankale siji ayat lafdiyah kharfiyah rupu alif lamim sampai ulul wawah ahad ono ayat kauniyah ayat kawontenan ayat keadaan yang semuanya itu menjadi iaktibar menjadi pelajaran buat kita satu yang kedua wayuzak dihim ngersi'i nabi muhammad itu gaseh ngebersihin orang-orang mu'min itu dari akidah yang sesat dari ibadah yang tidak benar dari nyambut kaising haram dari aslak dan tingkah laku yang tidak benar wayuzak dihim sengsak nikini ku bah kutin karo koruan atmosfer kehidupan ini dikotori oleh akidah yang keliru termasuk sing didawane habib mudor kalau salah satu nyambut gaising ora peduli apa halal apa haram akhlak sing bubrah ada anak sing wani karo wong tua murid gak hormat karo guru ada wong jeniki bapak doyan karo anak ada tangga sing gaini ngicipi bujone tangga nih itu masya Allah ada orang wad dan semetukau mah buka aurate itu masya Allah terutama penyanyi penyanyi tentang tv ini nyanyi ratrimo nyanyi nyanyi roke cekak penyanyi dengan karung-karungan sampai di roh ini mereng atau melek pak mereng melek mereng melek astagfirullah persing persingahan merajalilah di mana-mana kumpul kebur dianggap sebagai lifestyle kumpul kebur dianggap kebiasaan dan gaya hidup sementara kalau rabi kok lebih dari satu dioyak-oyak isong lebu pengadilan padahal halal menurut Allah padahal benar menurut ajaran rasulillah tapi pengadilan sementara persingahan dibiarkan begitu saja bahkan ditoleransi oleh berbagai mas media tidak tidak benar betul tugas kita para ulama membersihkan masyarakat ini membersihkan bangsa ini membersihkan dari batok-batok harus kita bersihkan kalau tidak menjadi berkah kehidupan tugas nabi itu yang ketiga adalah mengajarkan tentang al-quran wal-hikmah dan hikmah dan sesungguhnya ada kata tidak ada nabi muhammad semua umat manusia ini rafiq sasar kabe sasar kabe ini ku gawipur Allah arti nabi muhammad itu begitu penting bagi kita dan ini merupakan nekmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu kelahiran seorang hamba yang namanya muhammad rasul illahi sallallahu alaihi wassalam ini doktrin yang diajarkan oleh Allah pada kita kita harus yakin seyakin-yakinnya pilih kanjik nabi itu nekmat terbesar yang diberikan oleh Allah pada kita dengan nabi muhammad kita tahu mana halal mana haram dengan nabi muhammad kita tahu siapa Tuhan kita apa agama kita apa kewajiban kita terhadap agama kita tahu mana jalan menuju surga dan jurusan neraka pendek kata dengan nabi muhammad ada harapan kita semua ini menjadi minah ahli jannah lho ngerti ini nilai nabi muhammad menurut doktrin kusti Allah ta'ala lho 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 jokowi lho kopiah 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 tenggi jokowi poteng lho 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 nabi muhammad ngebat yang gede buat orang orang mu'min lho 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 Oleh karena itu, mari kita bersyukur, kata Habib Bokhtor tadi. Orang itu kalau diberi nikmat, wajibnya harus bersyukur. Wasyukuruni, asyukurumu. Kalau kamu mau bersyukur kepada aku, akan aku terima syukurmu itu. Wasyukuruni, asyukurumu. Bikirlah kamu kepada saya Allah, niscaya aku akan selalu ingat kepada kamu. Nah, caranya syukur untuk kajian Nabi dikuyuk nombor. Wau putih atur, antara lain banyak-banyak kita bersolawat. Karena solawat Nabi itu perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusolluna ala nabi. Ini ku jenai kalam khobar. Dauwi Allah, Allah yang mengomong. Allah yang mahalo pora malaikatiku. Mendoakan syukur kepada Nabi. Merniku pakai amar. Ya ayyuhal ladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah itu. Perintah, perintah, perintah sih perintah Allah. Maka orang mu'min, hai orang mu'min, bersolawatan, bersalamlah kamu kepada Nabi. Loh, kusti Allah, hai lo. Dunga ini solawat. Malaikat mawar lo, dunga ini solawat tengkajian Nabi. Menunggu sebuah gak gini solawatan itu. Apa lebih hebat daripada mara malaikat? Nabi Jisus, mara malaikat, yuk baron. Gerewa betul, mara sederit. Secara bersyukur kita membesarkan solawat ini termasuk cara bersyukur. Karena dengan adanya solawat, kita bisa usul kepada Allah. Kita bisa usul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dengan kita menghormati para wali, kita bisa usul dengan awliya Allah. Nabi Jisus, mara malaikat, cara bersyukur kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya, kita pahami ajaran-ajaranipun Allah dan Rasulullah. Kita pahami ajaranipun Allah dan Rasulullah. Karena itu perlu ada pesantren. Perlu ada ulama. Yang akan mendidik kepada generasi muda Islam. Tentang bagaimana ajaran Allah dan Rasulullah. Sesuai ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah, selama para kiai masih mau mengajar. Para habaim masih mau mengajar. Dan pemuda-pemuda Islam masih mau belajar agama. Nah, InsyaAllah, ulama tidak akan habis di Indonesia ini. Tapi, orang Islam tidak akan mengajar agama. Orang Islam tidak akan mengajar agama. Kondok-kondok dengan kondok sepi. MasyaAllah. Terus, ulama itu singkatan dari Nahdutul ulama. Lalu, orang itu diwik, wiskak delmondok noana. Terus, ulama itu, wisu-wisu entak. Lek wisu entak, itu ini Nahdutul lomong. Maksudnya Nahdutul entak. Ini, syukur yang kedua. Mesti kita pelajari. Ajaran Allah. Ajaran Rasulullah. Yang ketiga, kita amalkan ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu Rasulullah. Ijma'us-sohabah. Sebab, mengikuti Rasulullah. Nungguh, budu dibarengi kali, mengikuti Ijma'us-sohabah. Adalah, lupa-lupa segera. Sohabat, ini, yang sedih dalam dulu, karena beristirah Allah. Muhammadur Rasulullah. Wa'al-lazina ma'ahu asyida'u ala al-kuffar. Ruha ma'u bainahum. Kara'ahum ruk'an sujata'yabtaguna fadlam min Allah. Wa'al-lazina ma'u bainahum ruk'an sujata'yabtaguna fadlam min Allah. Dan seterusnya. Niku'ayak nun sohabat. Luh. Oh, nama-nama saya, gak dilimanut karo sohabat. Padahal kaji Nabi Dawu, ashabikan nujum. Bi'ayim ikhtadaitum ikhtadaitum. Bakaikan bintang gemintang di langit. Mana saja yang kau ikuti, kamu akan dapat petunjuk dari Allah. Ayat ini melegitimasi. Habis ini melegitimasi. Mengesahkan. Bahwa mengikuti ajaran suhabat itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi mengikuti Rasulullah ya, itu mengikuti suhabat. Zaman rumi yang menengok. Betul-betul. Taruhkah jamaah ini, betul-betul. Mulai Saidina Umar, dia anaknya jamaah. Terus mulai Saidina Umar, dia anaknya rongpuluh. Rokakak. Zaman kanjeng Nabi, zaman Abu Bakar, Zainina Saidina Umar, yang namanya, Adani Jumah Yugur Siji, sejak Saidina Usman, tadi lor. Meikuti Saidina Usman, itu sah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Zaman kanjeng Nabi, Quran gak ditulis kayak saiki pak. Zaman Abu Bakar, Zainina Umar, gak ada Quran ditulisi gak ada. Sejak Saidina Usman, dikumpulkan sampai sekarang. Jadi mengikuti mushaf itu, yang dikumpulkan itu, membaca itu, itu artinya, Ijimah Sohabat. Zaman bihan, gaun, yang mutajuh itu gaun, non mati lantan, wendetemu, uruk, khalak, dua jepin har, gaun. Setelah para ulama, baru ada. Dulu gak ada, ibu surufik, setelah ibu syafi'i, ulama itu, baru ada. Jadi mengikuti Rasul, mesti mengikuti sohabat, mengikuti sohabat, juga mengikuti para ulama. Karena inna ma'ayak, syaboha min ibadihil, ulama. Saklat jengibun, ini kan paling akhir, kalau sekirin. Tandanya, kalau kita syukur, kepada ne'mat Allah rupo, dikutusi kanjeng nabi ini, ajaran ikan jeng nabi, agama islam ini, harus kita hidup-hidupkan, harus kita perjuangkan, harus kita bela, bisa-bisa. Cinta ini, gak badai bela, menaibu dan kitos doyo. Pada saat-saat, dimana sekarang ini, banyak orang, ya, yang ingin, dengan sangat sengaja, untuk meredupkan, ajaran Allah. Yuridu na'ayud fi'u, nurallahi bi'afahihim, ini kamu dinas, kalau Quran. Orang-orang kafir, orang-orang Yahud, itu inginnya, memadamkan, ajaran Allah, dengan mulut mereka. Mula jenggumun, insyaAllah ini gubernur, gubernur ini dulu, muning ini, gubernur ini pak, ini gubernur Jawa Timur. KTP, gak pake agama, gak apa-apa. Gak apa-apa. Menteri. Gubernur. Uang pocok, jadi gubernur ini, apa-apa sih. Mereka mariawana, menteri pak, menteri muli. Tidak pake agama, KTP, gak apa-apa. MasyaAllah. MasyaAllah. Yuridu, ngubur ya apa. Iya lah, pas wong, waislam. Kan gak ketahuan agamanya. Nanti dikubur, joro islam, dimandiin, tiba-tiba dikuong islam. Dibong, ternyata wong, waislam. Ini banyak. Yutfi'u nurullah bi'af, wahib, dengan wacana-wacana, yang menjauhkan orang islam ini dari agamanya. Intinya, monggo kita berjuang sak-saket-saketipun, menghidupkan ajaran Allah itu, bagian dari karjis masuk surga. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati fakut ahabbani, wa man ahabbani, kana ma'ifil janah. Sopo singgle ngurib-ngurib ajaranku, ku kanji nabi, berarti wong, ibu mau demen karo aku. Demen karo aku, kana ma'ifil janah, nyang suar gua bareng aku. Kesimpulannya, Sopo singgurib tengdunya nih, geleng berjuang, sakwat wadih, sakisah ishane, singggede ya gai coro singggede, singgcilik ya gaisor, singgcilik, leh iso gai pesantren ya gai pesantren, leh gaisor ya gai jamiah, jamiah, jamiah tipak, jamiah sorawat, jamiah yaksin, jamiah tahlil, sakisah ishane, ziarah bali somo, panitiani amin bahati ya ee, dia jalankan itu semuanya, untuk ikhya'u sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallamah, kata nabi, menghidup-hidupkan dan memperjuangkan ajaran Allah dan Rasul, itu bagian dari karcis masuk surga, besok menikai ini, siapa singgara pengen lebus wargo, pengen lebus wargo kabe, amin, pengen lebus wargo kabe, ya mari kita berjuang, mari kita berishtiar sakwat-kwatih, kita dukung para habaib, kita dukung para ulama, kita lakukan sebisa-bisa kita, untuk memajukan agama Allah, membentani ajaran Rasulillah, dari berbagai hal-hal yang bisa merugikan di masyarakat datang, maka ternuwa tentiran laku, nunggu ngaput dan ingkak kata, Wallahu yu wafiquna ala ma'ya roda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,